Kita beralih ke informasi lain, keberadaan danau atau kolam bekas tambang kerap menyisakan persoalan di tingkat masyarakat. Di Sangata, Kutai Timur, kolam bekas tambang batu bara diubah menjadi tempat budidaya ikan air tawar dan juga objek wisata. Beginilah wujud danau bekas lokasi pertambangan di wilayah konsensi PT KPC Sangata, Kutai Timur. Danau bekas lokasi pertambangan ini diubah menjadi tempat budidaya ikan air tawar. Menggunakan keramba apung jenis ikan yang dibudidayakan di sini adalah ikan nila dan ikan mas. Ikan-ikan di sini diberi makan pelet atau bama khusus ikan setiap pagi dan sore hari. Selain dijadikan tempat budidaya ikan, tempat ini juga didesain sebagai objek wisata air. Namun untuk sementara waktu, objek wisata air di sini belum dibuka untuk umum dan baru bisa dinikmati oleh karyawan KPC saja. Tetapi ke depannya tempat ini juga akan dibuka untuk umum. Nah sepada wisata Kutim pun menyambut baik rencana itu. Ini buatan dan kalau kita lihat sekelilingnya seperti alami. Itu kita menyambut positif lah usaha pihak perusahaan dan mal ini KPC untuk memberikan tempat ini. Yang kedua, kita merasa bahwa ini seharusnya tidak tertutup lagi. Tapi saya sudah tanya tadi dengan salah seorang karyawan, ini nanti akan dibuka untuk umum. Di lokasi ini, pengelola menyiapkan perahu dayung berhias ornamen buaya yang mirip dengan aslinya. Seperti diketahui, Sangata terkenal dengan Satwa Buaya Muara. Jika dibuka untuk umum, tentu tempat ini akan menjadi salah satu objek wisata bagi warga Sangata Kutai Timur. Dari Kutai Timur, Fuji Mustopan memberitakan.